Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Annyong Chinggudel Kali ini saya mau memberi informasi Buat teman-teman yang gelombang 2 Kenapa ya? Gelombang 2 kok banyak yang belum Masuk dalam daftar roster pencari kerja JPMI Korea Apa penyebabnya? Mari kita simak Saya di Resending 30 Juni Belum dapat Bagaimana dengan nasib saya? Apakah ada masalah dikitar? Tadi pagi juga Ada pertanyaan seperti itu Korea itu Mengatur berapa jumlah roster itu Bukan berarti Setelah Sahabat Mikran Melamar online ke kami Kita verifikasi Terus kita sending Sending ke Spas ya Seharusnya di-aflub sama ARD Korea Sekarang ini kok enggak? Kemarin sudah kita koordinasikan Kita pertanyakan Kenapa ya yang gelombang kedua Stuck Kenapa tidak di ini? Itu jawabannya Karena Mereka mengatur Data roster aktif itu Dengan perbandingan Permintaan Tenaga kerja asing Dan dia bilang Biasanya Ijin tenaga kerja asing Itu setiap 3 bulan Yang mudah-mudahan Di bulan 9 Mendekati bulan 9 Dia udah mungkin Punya data Perlu berapa orang Rosternya berapa yang harus disediakan Itu dia Pasti akan Meng-approve itu Sobat Mikran Tidak ada masalah Sepanjang kita sudah lakukan Verifikasi Dokumennya Apalagi udah Di tingkat BP2MI Sudah sending ya Sobat Mikran Sudah main sending Kesepas lamaran itu Di cinggu itu adalah Potongan dari Ibu Sony Ibu Sony Pegawai BP2MI Bagian Mungkin bagian penerangan Bagian rumah saya Jadi itu adalah Potongan dari Penjelasan Ibu Sony Tentang Kenapa Gelombang 2 Masih tetap Di kolom 2 Belum beranjak Ke kolom 3 Jadi Di sana Memang Sudah Menjadi ketentuan dari HRDK Bahwa Jumlah roster Dan keperluan roster Yang dibutuhkan Ternyata Sudah mencukupi Jadi mungkin nanti Jumlah roster Yang dibutuhkan Setelah Para CPMI Yang sudah Mendapatkan SLC Kemarin Itu sudah Bada terbang ke Korea Kemudian Di bulan 9 Disesuaikan lagi Berapa roster Yang dibutuhkan Untuk mencukupi Jumlah roster Yang di tahap ketiga Nanti Jadi kebayang dong Berapa lama Terbit SLC Apalagi kemarin Yang gelombang 3 Sudah lolos ujiannya Dan jumlah Kelolosannya Lumayan Hampir sama Dengan gelombang 2 5200an Kalau gelombang 2 Kemarin kan 5500 Jadi total 10 ribuan Yang bakal Bertarung Mendapatkan SLC Oke Jadi mungkin ya Harus banyak-banyak Bersabar Dari gelombang 2 5500 Kemudian gelombang 3 5200an Untuk para Pencari Kerja Yang ingin Bekerja Ke Korea Selatan Jadi kita nantikan Saja teman-teman Bagaimana Akhirnya Pertarungan Dari Perebutan SLC Untuk Berangkat Korea Mudah-mudahan Bisa mendapatkan SLC Yang di tahap Ketiga Ini Doakan Ya teman-teman Jadi itulah Yorobun Tetap ikuti ya Proses saya Tahap Demi tahap Untuk Bisa Bekerja Ke Korea Selatan Semoga Ada Informasi Yang bisa Saya berikan Untuk Teman-teman Sekalian Yang bermanfaat Yang berguna Untuk Teman-teman Siapa tahu Teman-teman Ada yang Berminat Untuk Bekerja Ke Korea Oke Sekian Dulu Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh